oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama mekaniker 22 channel kali ini kita memulakan servis ini honda cbr 150 dimana motor katanya berbet berbet mas ro juga ini pokoknya intinya mau servis disamping itu juga ini tanknya pompa injeksinya bocor dalam arti bocor ini mas ro ini tadi sudah saya bongkar saya bongkar sebelah sini nah ini pompa injeksinya bocor ini mas ro ini sudah saya subal pakai sendal ini kayak ini netes terus mas ro bisa dilihat ini padahal kontak off kontak off tapi dia ngalir terus mas ro kan sangat berbahaya sekali mas ro ini bikin nozzle ntar itu basah terus injektornya ini saya subal lagi subal pakai sendal ini tak buatin ini kasusnya gitu mas ro ini pompa injeksinya bocor kita mau perbaiki oke silahkan ikuti video ini mas ro oke kita lepas dulu ini burinnya mas ro ini burinnya mas ro Oke, sebelum kita pengertiannya, kita service dulu injektornya nih mas bro, lagi mau service injeksi ini, pakai infus Oke, udah masuk Puter ke atas, ini nyampe mentok ini tuh, tekanannya nyampe 80 PSI ini, pakai cairan ini, biar bersih injektornya mas bro, terus kerannya kita buka ini Terus kita hidupin Sudah, kita biarin dulu beberapa menit sampai cairannya habis, ini mas bro, kita sambil service pompa injeksinya yang bocor, oke Oke, kita buka dulu, murus 10-nya ini, ini pensinya nggak saya tuang, kayaknya sih nggak banyak banget, kayaknya nggak tumpah Oke, ini dia Oke, kita sendirin dulu nih Oke, sebelum membongkar, perhatikan baik-baik kabelnya mas bro ini Kabel hitam merah, yang kecil ini, kabel hitam merah, ini yang menuju ke amper bensin Nah, kalau yang ini menuju ke yang warna yang ini, yang perah sama ini Menujunya ke rotak Oke mas bro, kita buka Perhatikan baik-baik yang penting kabel-kabelnya ini mas bro, jangan sampai ke seliru Kita ganjil pakai lidi aja gini mas bro, biar ini kancingannya mangap Ngarik campangnya aja lah, kayak gini mas bro Dengan satu lagi nih Oke, kita lepas dulu yang ini Yang menuju ke amper bensin ini, hitam sama merah Nih, ini yang ke amper bensin, kita lepas Ini lepas juga nggak apa-apa, yang biar rotak, ini merah muda ini sama putih Kayaknya susunannya mas bro Kotor banget juga ini Pempersnya itu mas bro, lihat tuh Kotor, karena dia kotor, terus ini mungkin regulatornya juga Kesumbat kotoran ini jadinya bikin itu mas bro Ntar kita bersihin Oke kita lepas ini ya dulu mas bro Filter bensinnya Cukup ditarikin aja Ntar kita bersihin, kita semprot-semprot Dari Atau Tengahnya langkau itu, bangdong Amin Dari 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 ini karena kotor banget ini Mas Gerontar kita beresin aja insya Allah sembuh lah oke kita bersin pakai bensin dulu oke kita bersin setelah ini kita semprot-semprot aja Mas Gerontar pakai kompresor bersihin ini lubang-lubang sini ngerotak ini kesini semprotin semua ini filternya juga kotor banget oke kita bersihkan selamat menikmati 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 oke 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 positif oke 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 mas bro kita tinggal pasang tankenya seperti semula apakah masih bocor apa enggak oke mas bro kita periksa barang-barang oke 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 selamat menikmati 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 oke 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke sebelum dipasang kita tes dulu air apa bensinnya ngadir apa enggak dari pompa injeksinya atau dari full pumpnya mas bro kita tes ini kita kontak on ush kencang mas bro dan udah enggak netes terus kalau tadi kan netes terus dia on enggak on enggak off dia nyala terus oke terima kasih mas bro kayak gitu solusinya begitulah mas bro jadi ya d d d d d d d d selamat menikmati selamat menikmati